Intro Baik terima kasih pemirsa anda kembali di Damai Indonesia ku spesial Ramadan Di segmen satu tadi kita telah menjelaskan bagaimana nasihat dari guru kita Kih Haji Abdul Syukur justru di akhir-akhir Ramadan Atau di bulan Ramadan inilah kita memaksimalkan ibadah kita Dengan Allah banyak melimpahkan ampunan dan pahala Namun rasanya kita sebagai manusia tidak sah ketika jari jemari kita tidak sibuk berselancar di media sosial Bagaimana kah hukumnya ketika kita sibuk berselancar di media sosial Khususnya di bulan Ramadan ini Kih Haji Syahdan akan menjelaskan kepada kita semuanya Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wali salihin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa hujjatillahi alannasi ajma'in Amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Guru kita Sekaligus sahibul baik Al-Mukarram Kih Haji Khulil Nafis Yang telah berkenan menyediakan tempat kita untuk taklim Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam ridho dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala Juga tak lupa pula Guru kita yang mulia Al-Mukarram Kih Haji Abdul Syukur Semoga menetes keberkahannya kepada kita semuanya Dan tidak ketinggalan pula Hos kita yang ganteng luar biasa Al-Mukarram Ustadz Sofyan Ibu Bapak Hadirin para pemirsa Damai Indonesia Kutiviwan Dimana saja berada Bu Pak Masih semangat Melaksanakan ibadah puasa Semangat Sudah berapa kali Hatam nih Empat Masya Allah Keren tuh Ibu-ibu Bapak Bapak-bapak Sudah berapa kali Jangan-jangan satu jus Bolak-balik Bolak-balik Bingung Tadi udah kayaknya belum Ini kemarin Balik lagi Kalau ibu-ibu Bilang empat kali Hatam Percaya saya pak Karena ibu-ibu Mah hebat Makanya bulan Ramadan Dikatakan juga sebagai bulan perempuan Sibuk ngurus anak Ngelayanin suami Nyiapin buka Nyiapin sahur Ibadahnya gak ketinggalan Betul gak? Gue belain aja lu Betul aja Saking hebatnya Ibu-ibu Pak Itu kalau Terawih Orangnya belum Nyampe Mukenanya udah Nyampe duluan tuh Digrebin kali tuh ya Masya Allah Cuma bedanya Terawih kita Dengan Terawih Jaman Rasul Agak beda Sedikit Di jaman Rasul Hari pertama Sedikit pak Hari kedua Agak banyak Hari ketiga Tambah banyak Hari keempat Semakin banyak Kalau di kita Beda Sepuluh hari pertama Penuh Masjid dan musholah Sepuluh hari kedua Penuh Mal-mal Dalam pusat belanjaan Sepuluh hari ketiga Penuh Terminal Dan stasiun Sepuluh hari keempat Penuh Pegadaian Habis pulang kampung Bandar tekor Assalamualaikum Hari ini Bapak Ibu sekalian Ibadah Puasa kita Semakin mendapat Tantangan yang hebat Dan luar biasa Bukan hanya Kalangan Anak Remaja Pemuda Orang tua Pun Dihadapi Masalah Dan tantangan Ini Apa itu Makhluk Yang bernama Media sosial Betul Sekarang Media sosial Ini Tidak hanya Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Komunikasi Dan Informasi Tapi Hari ini Sudah menjadi Gaya hidup Setiap manusia Betul Sekarang Siapa saja Terlibat Setiap hari Dengan Yang namanya Media sosial Untuk Berbagi Berbagi Kegiatan Bahkan Aktivitas Sehari-hari Itu Sering Kali Di upload Di media Sosial Mulai Dari Direktur Sampai Kondektur Bahkan Tukang Bubur Bang Mangsur Sekalipun Tidak pernah Lepas Dengan Media Sosial Sampai Santri Kiai Pun Mengenal Media Sosial Bukan Hanya Masyarakat Perkotaan Bahkan Sekarang Masuk Kepedusunan Kepedesaan Semua Kenal Dan Akrab Dengan Makhluk Yang Bernama TikTok WA Instagram Snack Video DLL Betul Betul Assalamualaikum Malah Ada Bapak Ibu Sekalian Orang Yang Setiap Hari Kerjaannya Sibuk Waktunya Habis Untuk Update Status Dan Kadang Kadang Statusnya Enggak Jelas Gitu Ada Statusnya Perbanyaklah Makan Cilok Biar Awet Muda Insyaallah Anda Lebih Muda Dari Nenek Anda Enggak Jelas Sukses Sukses Berawal Dari Mimpi Maka Perbanyaklah Tidur Ada Yang Begitu Sia-sia Enggak Jelas Statusnya Bahkan Yang Namanya Hidup Banyak Cobaan Kalau Banyak Cucian Namanya Laundry Aduh Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati-hati Ini Bapak Ibu Media Sosial Itu Bisa Menjadi Pasif Pahala Bagi Kita Yang Mengalir Terus Sampai Akhirat Tapi Di Sisi Lain Dia Bisa Menjadi Pasif Dosa Kita Sampai Akhirat Nah Udu Laksana Pisau Bermata Dua Bapak Ibu Tergantung Nih Jari Kita Dan Niat Kita Sendiri Kalau Kita Yang Kita Like Gambar Gambar Yang Tak Senono Yang Kita Share Video Yang Mengandung Maksiat Yang Komen Kita Hanya Caci Maki Dan Berbau Kekerasan Pake Hati-hati Ini Hati-hati Ini Bisa Menjadi Motivasi Pahala Kita Sampai Akhirat Sebaliknya Kalau Yang Kita Share Kebaikan Motivasi Menyeru Kepada Yang Ma'ruf Masya Allah Bahkan Gak Susah Susah Ini Jempol Kita Telunjuk Kita Jempol Kita Menentukan Kalau Yang Kita Like Motivasi Masya Allah Nge-like Doang Lage Masya Allah Orang Senang Statusnya Dilek Sama Kita Dapat Pahala Kita Bahkan Kalau Di Grup WA Kan Banyak Yang Nge-share Artikel Yang Panjang Banget Ya Kita Males Baca Apalagi Lagi Puasa Ya Kan Udah Kita Komen Aja Mantap Dia 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 Senang Dapat Pahala Kita Iya Tapi Jangan Sering Sering Gak Dibaca Pak Ntar Temen Nge-share Panjang Banget Kita Tulis Mantap Gak Tahunya Neneknya Meninggal Lu Nenek Gue Meninggal Dibilang Mantap Hati-hati Kata Rasul Kamin So Imin Lais Lahu Min Syiam Ila Ju'wal Atos Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Tidak Dapat Apa-apa Kecuali Hanya Menahan Lapar Dan Hau Saja Kena Apa Karena Waktunya Dibuang Sia-sia Belaka Bahkan Boleh Jadi Mengandung Kemudorotan Kemudorotan Maka Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kita Harus Bijak Dengan Media Sosial Harus Kita Sharing Bahkan Kalau Bisa Sebulan Ini Kita Bukan Hanya Puasa Ramadan Puasa Medsos Dulu Insya Allah Jadi Fokus Kita Tilawa Itikab Zikir Dan Lain Sebagainya Kalaupun Gak Bisa Kita Batasin Kita Share Yang Berbau Kebaikan Kita Share Yang Berbau Ketaatan Motivasi Dan Lain Sebagainya Maka Ketika Kita Menggunakan Media Sosial Harus Tahu Rambut 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 Apa Itu Setidaknya Ada Dua Yang Pertama Kita 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 Harus Merokobah Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa Saja Yang Kita Share Bahkan Kita Kalau Share Keneat Kebaikan Tapi Hati Kita Pengen Pamer Hati-hati Bisa Jadi Ria Enggak Berbekas Apa-apa Apa Apa Yang Kalian Keluarkan Nampakan Sembunyikan Maka Allah Maha Tahu Yang Kedua Hendaknya Kita Share Yang Berbau Keimanan Ketaatan Dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Wallahu A'lam Bishawab Baik Terima kasih Kaya Isyah Dan Yang Telah Memberikan Mokad Dimah Dengan Tema Besar Kita Bagaimana Hukumnya Ketika Kita Sibuk Berselancar Di Media Sosial Khususnya Di Bulan Ramadhan Ini Terbukti Apa Yang Disampaikan Atau Tertulis Dalam Ayat Allah Di Quran Surat Yassin Di Ayat 65 Ketika Mulut Kita Ditutup Maka Tangan Tangan Kitalah Yang Memberikan Kesaksian Di Zaman Sekarang Inilah Justru Tangan Tangan Kitalah Yang Sibuk Berselancar Memberikan Komentar Komentar Yang Justru Menjadikan Sakit Hati Di Saudara Saudara Kita Nah Masya Allah Pemirsa Di Segmen Ketiga Dan Keempat Dan Kita Buka Sesi Tanya Jawab Yang Pertama Menanyakan Pertanyaannya Dan Akan Dijawab Alik Guru-guru Kita Berkaitan Dengan Tema Besar Kita Silahkan Ananda Hisham Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Izin Bertanya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Bijak Menggunakan Media Sosial Agar Tidak Terjerumus Di Kedalam Aksiat Terima kasih Baik Terima kasih Masya Allah Sangat Menarik Apa yang ditanyakan oleh Hananda Hisham Tadi Yang Nanti akan Dijawab oleh Guru-guru Kita Di Segmen Berikut Tetaplah Di Damai Indonesia Spesial Ramadhan Yang Dipersembangkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita Terima kasih